Karena Indonesia baru saja ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola U17, PSSI belum mengumumkan stadion mana saja yang akan digunakan. Namun saat ini sudah ada enam stadion yang sudah direnovasi, yang bisa digunakan sebagai venue Piala Dunia U17 November mendatang. Enam stadion ini sebelumnya disiapkan untuk Piala Dunia U20 yang batal digelar. Enam stadion yang sudah direnovasi dan diperkirakan akan digunakan sebagai lokasi Piala Dunia U17 adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, Stadion Sijalak Harupat Bandung Jawa Barat, Stadion Manahan Solo Jawa Tengah, dan Stadion Gelora Bung Tomu Surabaya Jawa Timur, dan juga Stadion Kapten Iwayan Dipte Bali. Pembukaan Piala Dunia U17 kemungkinan tidak digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta karena jadwal penyelenggaraan Piala Dunia U17 bertabrakan dengan jadwal konserben Coldplay. Dari situs pemesanan online GBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah ditandai merah atau sudah disewa promotor konser mulai 5 November hingga 17 November 2023. Sementara Piala Dunia U17 dimulai sejak 10 November hingga 2 Desember 2023. Terima kasih sudah menonton!